Hai, kembali lagi bersama saya di channel Sasuga Anime Kali ini saya akan mereview manga Black Clover chapter 341 Chapter kali ini melanjutkan kisah Asta di negeri matahari yang sedang belajar key lanjutan Dimana Asta menerima kekalahan telak setelah dihajar hapis-habisan oleh Ichika Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, disegerakan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar saya tambah semangat buat kontennya Baiklah, langsung saja, mari kita mulai Chapter kali ini berjudul Samar Samar Di panel pertama, kita diperlihatkan tiga anggota Ryuzhen Seven yang datang untuk membantu melatih Asta atas permintaan Ryuya Mereka bertiga terdiri dari satu orang wanita dan dua orang laki-laki gemuk dan memakai topeng Satu-satunya wanita yang datang itu bernama Imari Komori Dan laki-laki yang gemuk bernama Okadai Zaemon Sedangkan yang memakai topeng bernama Hanegatsuji Jozo Di panel selanjutnya, mereka bertiga langsung saja membantu Asta latihan dengan menggunakan Z10 Tapi langsung sekaligus bertiga Yap, kita diperlihatkan Asta yang langsung terkepar untuk kedua kalinya Lelaki gemuk Zaemon langsung melepas rasa penasarannya kepada Asta Sambil menyambut Asta di negeri matahari Ryuya yang melihat itu berkata bahwa sepertinya Asta pingsan lagi Dan Fumito langsung bergegas untuk menyembuhkan Asta Komori yang melihat Asta terbaring malah memperhatikan warna rambut Asta Dia bertanya apakah semua orang di negerimu punya rambut begitu Soalnya warna rambut Komari tidaklah asli Alias di chat Asta pun membalasnya Bahwa warna rambut orang-orang di negeri Asta berbeda-beda Komori yang mendengar itu terkejut sekaligus penasaran Di sisi lain, laki-laki bertopeng Jozo Malah mengomentari penampilan Komori yang terlihat norak Dia melanjutkan bahwa Komori sangat tidak mencerminkan seorang Shinobi Lalu Komori membalasnya bahwa menurutnya Topeng aneh yang dipakai Jozo terlihat sangat mencolok Komori dan Jozo terus berdebat tentang perbedaan mereka berdua Asta yang sedang disembuhkan terlihat diam dan bingung melihat tingkah laku mereka Yang memperdepatkan penampilan mereka masing-masing Di setelah pembicaraan mereka, Ryuya mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga Karena telah menyempatkan waktu untuk melatih Asta walaupun sedang sibuk Dan mereka sangat senang sudah membantu Ryuya Dan mereka langsung saja menawarkan kepada Asta untuk berlatih satu kali lagi Yap, lagi-lagi Asta terlihat terkapar untuk yang ketiga kalinya Setelah diajar habis-habisan oleh mereka bertiga Setelah selesai berlatih, Asta memikirkan kembali latihannya Dia juga merasa kagum bagaimana para Ryuzin menggunakan Z10-nya Apalagi mereka tidak menggunakan sihir dalam penggunaannya Efek Z10 mereka sangatlah luar biasa Dengan dua tendangan bisa setara dengan lima tendangan Dan dengan lima pukulan bisa setara dengan sepuluh pukulan Dengan itu, Asta ingin menguasainya secepatnya Lalu tiba-tiba Asta teringat teman-temannya di kerajaan Clover Tiba-tiba Ichika terlihat mengampiri Asta yang sedang terbaring lelah setelah melawan para Ryuzin Di sini terungkap fakta bahwa Ichika lebih tua dari Asta Ichika berkata bahwa umurnya 24 tahun Asta yang mendengar itu langsung terkejut Dikira Asta mereka seumuran Jangankan Asta, saya yang membacanya juga kaget Dan ngira kalau dari awal mereka memang seumuran Kembali ke cerita Seperti cewek pada umumnya Ichika ngira kalau Asta menganggapnya masih kekanak-kanakan Lalu Asta menjelaskan kalau Ichika terlihat awet muda Dan Ichika meminta Asta memanggilnya Ichika saja Maksud kedatangan Ichika karena atas perintah Ryuya untuk menjaga Asta Dan karena Ryuya sudah sangat sibuk dengan urusan shogunnya Ichika melanjutkan kalau Ryuya memimpin negeri matahari memakai tenggensu Alias penglihatan jarak jauh yang bisa melihat peristiwa yang terjadi saat ini Ichika menjelaskan betapa hebatnya Ryuya tanpa punya sihir dan Yuryaku Dia dapat menyatukan negeri matahari ini di saat ada pertikaian Ichika sangat menghormati dan percaya kepada Ryuya Karena Ryuya sudah menyelamatkan Ichika Dan Ichika merasa punya hutang terhadap Ryuya Lalu Asta mengatakan kalau dia merasakan hal yang sama dari apa yang Ichika rasakan Dia mengatakan kalau Yami dan Chou punya andil dalam hidupnya Dan Asta merasa berhutang kepadanya Asta terus menguji Yami dan Chou di hadapan Ichika Tiba-tiba Ichika yang mendengar itu langsung marah Dia berkata cukup dan berhentilah membicarakan Yami dan Chou di hadapannya Asta yang mendengar itu pun langsung bingung Kenapa Ichika tidak mau mendengar cerita saudaranya Lalu dengan raut wajah yang sangat merasa jijik Ichika berkata kalau Yami dan Chou merupakan orang yang paling brengsek Dan dia tidak mau mendengar cerita orang itu lagi Asta yang bingung lanjut bertanya kenapa Ichika sangat membenci Yami dan Chou Padahal Ichika adiknya Tiba-tiba Ichika mengungkapkan hasil terbesar Yami dan Chou Ichika mengatakan kalau Yami dan Chou telah membunuh semua orang klannya Di panel terakhir diperlihatkan masa lalu Yami yang masih muda dan Ichika yang terlihat mengejarnya Apakah yang dikatakan oleh Ichika benar? Nantikan di chapter selanjutnya Sayangnya chapter minggu depan libur Alias kita akan menunggu 2 minggu lagi dari perilisan chapter 342 Baiklah, jika kalian suka jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen Sebagai dukungan kalian atas channel saya Terima kasih